Halo sahabat anime lovers Di video kali ini Mimin ingin membahas Tentang spoiler One Piece 1047 Yang baru saja liris Terdapat fakta-fakta menarik Dari spoiler 1047 Ini Salah satunya fakta yang dibocorkan Oleh Kaido mengenai Gold Roger Tak perlu Berlama-lama lagi Kita masuk ke pembahasannya The Sky of the Capital Yang berarti Langit Ibu Kota Itulah judul dari One Piece 1047 kali ini One Piece chapter 1047 ini Memiliki cover story berwarna Yang menampilkan Kru Bajar Laut Topi Jerami Yang sedang bersantai di tepi pantai Dan tampak pula Momo dalam bentuk naganya One Piece chapter kali ini Dibuka dengan memperlihatkan Kilas balik dari Kozuki Momonosuke Kilas balik tersebut Berisikan tentang perjalanannya Bersama para samurai Yang dikirim oleh Kozuki Toki ke masa depan Pada saat insiden penyerangan Kastil Oden Dan tentunya Alasan kenapa Hiyori tidak ikut bersama Momonosuke Seperti yang kita tahu Di akhir chapter 1046 kemarin Bisa kita lihat Saat Luffy sedang berada di udara Dengan memagang tombak petir Di chapter 1047 ini Sudah dipastikan bahwa Nama jurus baru dari Luffy tersebut Adalah Gomu Gomu no Thunder Di scene selanjutnya Di sini Kaido mengungkapkan Fakta menarik Mengenai Raja Bajak Laut Gold Roger Kaido menegaskan bahwa Roger bukanlah pengguna Buah Iblis Hal ini tentunya Menjawab rumor yang beredar Di kalangan penggemar Bahwa Roger adalah Pemakan buah Iblis Shito Hito Nomi Sebelum Luffy Selain itu Kaido pun mengungkapkan Cara untuk melakukan dunia Menurut Kaido Untuk melakukan dunia Tidak diperlukan kemampuan Ataupun juga skill Kita berpindah ke scene berikutnya Dimana Orochi dan juga Yori berada Seperti yang kita tahu Bahwa di chapter sebelumnya Orochi sudah hangus terbakar Oleh api dari Kanjuro Tentunya kita menduga Bahwa Orochi sudah mati Hangus terbakar Hal yang mengejutkan pun terjadi Ternyata Orochi selama ini masih hidup Hal itu dikarenakan Batu laut yang menancap Pada dirinya Hangus terbakar oleh api Dari Kanjuro Sehingga Orochi dapat memakai kembali Kekuatan dari buah iblisnya Yaitu Mythical Zone Seperti yang kita ketahui Bahwa pengguna buah iblis ini Memiliki kekuatan atau ketahanan Tubuh yang besar Dan tentunya Hal ini membuat Kozuki Yori dalam bahaya Yang menurut Mimin Saat ini adalah saat yang tepat Bagi Denjiro untuk muncul Menyelamatkan Yori Di air spoiler Kita diperlihatkan Bahwa Luffy bersiap Untuk melakukan serangan Kepada Kaido Dengan kepalan tangan Yang sangat besar Menyerupai pulau Onigashima Entah apa nama serangan tersebut Apakah ini akhir dari pertarungan Demikian untuk pembahasan Spoiler 1047 kali ini Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata Dan bagi sobat anime Yang ingin berpendapat Silahkan tulis di kolom komentar Jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Sampai berjumpa di video selanjutnya Wassalam Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.